Asmara berdarah, jilid 44. Ada kekuasaan rahasia yang mukjijat, yang mengatur segala sesuatu di alam maya pada ini. Kekuasaan mutlak yang tidak dapat dilawan oleh siapapun atau oleh apapun juga. Kekuasaan tertinggi yang meliputi seluruh jagad raya. Kekuasaan ini tidak dapat dipercaya atau tidak dipercaya lagi, karena terjadi dan dapat kita dengar, cium, lihat, dan rasakan sendiri, menjadi kenyataan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita. Kekuasaan yang mengatur seluruh halam semesta, mengatur peredaran bintang-bintang, arah angin, kekuasaan yang memberi kehidupan di angkasa, di atas bumi, di dalam air, dari makhluk-makhluk hidup bergerak mulai yang paling kecil sehingga tidak dapat dilihat metu sampai pada makhluk yang paling besar. Kekuasaan yang menciptakan ketertiban dalam kehidupan di bagian tanah paling dalam, di dasar laut yang paling dalam, ataupun di angkasa yang paling tinggi. Kekuasaan yang membuat jantung kita berdenyut di luar kemampuan kita untuk mengaturnya, kekuasaan yang membuat setiap elai rambut dan kukut tumbuh di luar kekuasaan kita untuk mengaturnya, kekuasaan yang menciptakan kelahiran dan kematian. Satu di antara hal-hal yang tidak dapat dikuasai oleh kita adalah kematian. Bila memang sudah tiba waktunya, mau kemanapun juga kita bersembunyi, maut tentu akan datang menjemput. Sebaliknya, apabila memang belum semestinya kita mati, seribu ancaman maut pun akan luput. Siapapun adanya dia yang mengatur semua itu, disebut dengan apapun juga menurut istilah dan kebiasaan dari bangsa, bahasa, maupun agama masing-masing, namun kita manusia tidak mungkin dapat menyangkal akan adanya kenyataan itu, bahwa kekuasaan rahasia yang mukjizat itu memang ada terjadi di sekitar kita, di alam dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Pikiran kita terlalu dangkal untuk bisa menyelidiki tentang ada atau tidaknya pengatur itu yang terlalu agung dan tinggi bagi kita, namun, pikiran dan tubuh kita dengan jelas dapat merasakan adanya kenyataan akan kekuasaan yang mukjizat itu. Di sini tak ada masalah percaya atau tidak percaya, sebab kita bisa melihatnya, merasakannya, segalanya terjadi pada diri kita sendiri masing-masing. Agaknya memang belum tiba saatnya bagi Ciasan dan Cikeng untuk mati sebagai dua ekor tikus yang tenggelam. Dua kali sudah Ciasan yang masih terbelenggu itu meminta kepada Cikeng untuk melepaskan belenggunya. Bantulah aku melepaskan diri dulu, Cikeng, agar aku dapat membantumu membongkar penutup lubang itu untuk ketiga kalinya Ciasan berteriak setelah air sudah mencapai dada. Hem, melepaskan diri dari belenggu sendiri saja tidak mampu, apa artinya bantuanmu mendorong batu ini Cikeng berkata dengan pandang mati merendahkan dan hatinya menjadi semakin penasaran. Dia belum dapat mengalahkan pemuda yang begini lemah, yang tidak mampu membuat putus belenggu macam itu saja. Ciasan menjadi tidak sabar lagi. Pemuda itu sungguh terlalu memandang rendah dirinya. Cikeng, apakah kau sudah siap mati seperti tikus tenggelam bentaknya? Kalau kau tidak mau melepaskan belenggu ku, tolong kau bebaskan totokanku. Jangan disangka aku tidak sanggup membebaskan diri kalau pengaruh totokan sudah punah. Kau lebih banyak memiliki waktu untuk membebaskan totokanku daripada aku, maka jangan kau tak kabur dan sombong. Cikeng menoleh dan baru dia teringat bahwa adanya Ciasan tidak mampu melepaskan belenggu itu adalah karena jalan darahnya tertotok. Tanpa banyak cakap lagi dia segera menghampiri Ciasan dan menotok kedua pundak pemuda itu. Ciasan memperoleh lagi tenaga singkangnya setelah jalan darahnya lancar. Mari kita cepat menyatukan tenaga katanya karena air sudah mencapa leher. Sebentar lagi mereka akan mati tendalam kalau tidak cepat memperoleh jalan keluar. Mari kata Cikeng. Kini mereka berdua berdiri dengan kaki kokoh kuat di atas lantai dan dua lengan mereka menyangga batu penutup lubang, lalu mereka mengerahkan singkang sekuat tenaga untuk mendorong batu ke atas. Hebat bukan main tenaga dua orang pemuda itu. Batu itu bukan hanya amat berat, akan tetapi juga diikat oleh rantai baja yang dihubungkan dengan alat rahasia yang menggerakannya. Akan tetapi kekuatan dua orang pemuda itu membuat batu itu mulai bergerak terangkat. Namun, ketika batu itu terangkat sedikit, air yang masuk dari celah-celah batu semakin banyak sehingga sebentar saja air sudah sampai ke mulut mereka. Mereka mengerahkan seluruh tenaga terakhir. Berak bukan batu di atas itu yang terangkat, namun lantai yang menjadi landasan kaki mereka yang kini jebol ke bawah, tentu karena tertekan dengan hebatnya ke bawah. Dan kedua orang muda itu lalu terjatuh ke dalam lubang baru yang timbul karena jebolnya lantai yang mereka injak, terbawah bersama air yang membanjir ke bawah. Mereka pun cepat-cepat mengerahkan ginkang dan menyalurkan tenaga ke kulit mereka untuk melindungi diri. Mereka terjatuh kemudian terbanting ke atas batu lantai yang jebol tadi, dan kalau bukan mereka berdua yang mempunyai kekebalan serta ilmu yang tinggi, tentu setidaknya akan menderita patah tulang atau babak belur. Mereka cepat berloncatan, bergerak menjauhi air yang masih terjun ke bawah itu. Dengan tubuh basah kuyuk keduanya kini berdiri di dalam ruangan yang sangat luas itu, siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka saling pandang dan tidak mengherankan kalau ada rasa haru di lubuk hati mereka. Terharu karena baru saja mereka terlepas dari cengkeraman maut. Tadi air telah mencapai mulut sehingga terlambat satu menit lagi saja maka mereka akan tewas. Siang kean Cikeng, kita masih hidup seru Ciasan. Cikeng mengangguk. Kalau dia tadi tidak cepat-cepat membebaskan totokan pada tubuh Ciasan, belum tentu sekarang mereka masih hidup. Ciasan, engkau hebat dia memuji karena bagaimanapun juga, tanpa bantuan tenaga Ciasan, tak mungkin lantai itu dapat jebol. Sudahlah, tak perlu kita saling memuji. Mari kita selidiki tempat ini kata Ciasan sambil memeras air dari rambut dan bajunya. Mereka lantas menjauhi tempat yang jebol bagian atasnya itu dan melihat bahwa tempat itu merupakan ruangan batu yang luas sekali. S.S.T.T.T., lihat tiba-tiba Cikeng berbisik. Ciasan cepat membalikan tubuhnya dan matanya segera terbelalak. Tak jauh dari situ dia melihat orang yang jika dilihat dari pakaian dan tata rambutnya adalah seorang Tosu, duduk bersilah di atas sebuah batu datar tinggi yang metet pada dinding batu. Bila dilihat dari tempat mereka, Tosu yang nampak dari sisi itu berambut panjang, telah putih semua, pakaiannya juga serbab putih dan dia memegang sebuah kebutan berbulut putih pula. Tentu saja dua orang muda itu segera bersiap siaga karena di tempat seperti ini, mereka bisa menduga bahwa tentu Tosu itu pun merupakan sekutu dari Raja Iblis dan merupakan lawan yang sangat berbahaya. Dengan hati-hati keduanya lalu melangkah menghampiri batu datar itu dan ketika mereka tiba di depan Tosu itu, mereka memandang dengan matel, terbelalak penuh keheranan. Ternyata Tosu itu sudah menjadi tulang-tulang manusia yang masih duduk bersilah, masih berpakaian lengkap. Mukanya merupakan tengkorak yang menyeramkan, juga sepasang tangannya yang terjulur keluar dari lengan baju itu merupakan tulang-tulang rangka yang panjang-panjang dengan kuku panjang pula. Akan tetapi rambut putih panjang itu masih utuh, begitu pula pakaian putih dan kebutan berbulu putih. Menyeramkan sekali keadaan kerangka manusia berpakaian lengkap itu. Ah, hanya kerangka, kata Ciasan dan suaranya hanya bisikan yang agak gemetar karena dia masih dipengaruhi rasa kaget dan heran, juga seram. SSST, lihat Cikeng berbisik dan suaranya juga gemetar. Keduanya terbelalak dengan muka berubah agak pucat pada saat melihat betapa tiba-tiba saja kebutan berbulu putih itu bergerak-gerak ke atas. Ini tandanya bahwa kerangka itu masih hidup dan dapat menggerakkan kebutan. Bukan itu saja, bahkan tiba-tiba terdengar suara keluar dari dalam tengkorak itu, suara yang melengking tinggi dan terdengar sangat menyeramkan penuhi bawah, bergema di seluruh ruangan luas itu. Kalian ini orang-orang lancang dari mana berani mati memasuki dan mengotori tempat ini? Cia San dan Cikeng yang kaget setengah mati itu sejenak saling pandang dengan muka masih pucat. Mereka sungguh hampir tidak dapat percaya kepada telinga sendiri. Jelaslah bahwa kerangka manusia itu bukan topeng, tetapi benar-benar kerangka yang terbungkus oleh pakaian. Akan tetapi mengapa kerangka itu dapat menggerakkan kebutan dan dapat mengeluarkan suara seperti masih hidup? Karena suara ini jelas adalah suara wanita, mereka lalu menduga bahwa pendekta yang telah menjadi kerangka ini dulunya adalah seorang pendekta wanita. Maka Cia San segera menjura dengan sikap hormat. Harap lo Ciam Pusudi memaafkan karena tanpa sengaja kami berdua sudah memasuki tempat ini. Tiada maaf. Cepat kalian pergi dari sini, kalau tidak maka nyawa kalian akan kucabut kerangka itu memotong dan suaranya terdengar galak sekali. Hei tiba-tiba Cikeng berseru sambil menudingkan telunjuknya ke arah kerangka itu. Lihat, mulutnya tidak bergerak dan gagang kebutan itu tidak dipegang oleh tangannya. Sesudah berkata demikian, dengan cekatan Cikeng melompat naik melalui lantai tangga yang menuju ke atas batu datar tinggi di mana tengkorak berpakaian itu duduk. Kiranya selagi Cia San tadi bicara kepada kerangka itu, diam-diam Cikeng memperhatikan dan pandang matanya yang tajam melihat kejanggalan-kejanggalan itu yang lalu membuatnya berteriak dan cepat meloncat ke atas untuk mendekati kerangka itu. Pada saat itu pula, dari belakang kerangka itu berkelebatan bayangan putih yang melesat dengan cepatnya sehingga sukar bagi pandang matu untuk mengikutinya. Akan tetapi Cia San dan Cikeng adalah dua orang muda yang terlatih sejak kecil. Dengan pandang mati mereka yang sangat terlatih, mereka dapat melihat bahwa yang berkelebat dari belakang kerangka itu adalah seorang darah muda yang gerakannya lincah bukan kepalang. Mereka lantas teringat akan siang HWA yang telah memperdayakan mereka, maka dengan marah mereka lalu mengejar dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya. Gadis yang berpakaian serba putih itu menyelingap ke sudut ruangan yang luas itu, cepat bersembunyi di balik batu yang menonjol. Ketika dia melihat betapa dua orang pemuda itu melakukan pengejaran dengan gerakan yang cepat sekali, dia lalu mengeluarkan teriakan nyaring. Laki-laki kurang ajar dan tidak sopan, jangan dekati aku. Tentu saja Cia San dan Cikeng tidak takut oleh gertakan ini. Mereka menduga bahwa wanita itu siang HWA, maka dengan marah mereka mengejar terus hendak menghadapi wanita jahat yang mencelakakan mereka itu. Akan tetapi, begitu mereka tiba di situ, gadis itu meloncat keluar dari balik batu menonjol dan sinar putih yang amat cepat menyambar ke arah leher Cia San dan Cikeng. Dua orang pemuda itu terkejut bukan main. Serangan ini sungguh amat cepat dan tidak terduga sehingga nyaris leher mereka kena totokan ujung kebutan putih yang bertubi-tubi menyerang ke arah leher mereka bergantian. Untung keduanya cepat melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan ketika mereka turun lagi ke atas lantai, Mereka berhadapan dengan seorang gadis yang ternyata sama sekali bukan siang HWA. Darah itu bertubuh kecil ramping, wajahnya sedikit pucat seperti wajah orang yang kurang memperoleh sinar matahari, Akan tetapi sepasang metu itu amat tajam mencorong seperti matu seekor harimau, agaknya matu yang terlatih dalam gelap. Rambutnya hitam panjang di gelung sederhana, wajahnya manis sekali, terutama mulutnya yang kecil dengan bibir yang kelihatan amat merah dengan latar belakang kulit mukanya yang putih agak pucat. Pakainya putih bersih namun potongannya sederhana, mirip pakaian pertapa saja, juga bulu kebutan yang dipegangnya putih bersih, Seperti kebutan yang berada di pangkuan kerangka berpakaian itu. Kalau melihat wajah yang manis itu, agaknya darah ini paling banyak 18 tahun usianya, masih amat muda dan bahkan sikapnya masih kekanak-kanakan saat dia berdiri menghadapi dua orang pemuda itu dengan metu, terbelalak, marah tetapi juga takut atau ngeri melihat tubuh cikeng yang telanjang dada itu, Suatu penglihatan yang sebelumnya tak pernah dialaminya. Ia tidak berani memandang dada itu lama-lama dan menundukkan muka, akan tetapi sepasang matanya mengering penuh kewaspadaan, memperhatikan gerak-gerik dua orang pemuda itu. Cikeng dan Ciasan berdiri memandang, sejenak seperti kehilangan akal karena mereka sungguh tak mengira bahwa wanita itu bukan siang HWA, melainkan seorang gadis muda yang sama sekali tidak mereka kenal. Akan tetapi, karena gadis ini berada di tempat yang mereka anggap sebagai sarang milik Raja Iblis, tentu saja mereka lantas menaruh curiga pada gadis ini. Apalagi setelah mereka mengalami malapetaka dan nyaris tewas akibat seorang gadis cantik pula. Dan gadis ini pun tadi telah menyerang mereka dengan amat hebatnya, serangan maut yang jika tidak cepat mereka telahkan, mungkin bisa membunuh mereka. Betapapun juga, karena yang mereka hadapi hanyalah seorang gadis remaja yang kini nampak kebingungan dan ketakutan bagaikan seekor harimau yang terkurung, Maka dua orang pemuda itu sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja mereka tidak sudi menyerang gadis yang tidak mereka kenal ini. Nona, kenapa tadi engkau menakut-nakuti kami dan kemudian menyerang kami dengan kebutanmu itu tanya Ciasan. Karena demikian pesan ibuku, jawab gadis itu, suaranya merduakan tetapi agak kaku seperti orang yang jarang sekali bicara. Pesan ibumu, untuk membunuh kami? Ya, kalian atau siapa saja yang berani masuk ke sini, terutama laki-laki. Aku, aku tadi tidak tega untuk menyerang kalian, maka hendak mengusir kalian dengan jalan menakut-nakuti, akan tetapi kalian tidak takut. Ciasan dan Cikeng saling pandang. Mereka mengerutkan alis. Gadis ini masih seperti anak-anak saja. Akan tetapi bagaimanapun juga, ketika mengatakan bahwa ia tidak tega menyerang mereka, menunjukkan bahwa gadis ini tidaklah sejahat siang HWA. Siapakah ibumu, Nona? Ibuku, ya, ibuku, satu-satunya orang yang sangat baik kepadaku, yang kadang-kadang mengunjungi dan yang melatih ilmu silat, mengajarku membaca dan menulis. Sayang, kini ibu hanya jarang saja dapat mengunjungiku. Akan tetapi, mengapa engkau berada di tempat ini? Dan bagaimana dapat keluar dari sini? Ciasan mendesak. Aku berada di sini sejak kecil, aku sudah lupa lagi berapa lamanya, semenjak kecil, dan yang menemani aku hanyalah kerangka itu, juga ibu yang kadang-kadang datang untuk menjengukku. Engkau tidak pernah keluar dari sini, tanya Cikeng yang juga terheran-heran. Gadis itu menggeleng kepala. Tidak diperkenankan ibu. Katanya, kalau aku keluar, aku tentu akan dibunuh orang. Aku hanya dapat mandi cahaya matahari selama beberapa jam saja setiap hari saat sinar matahari memasuki ruangan belakang melalui sebuah lubang. Bagaimana engkau makan? Minum. Dan mandi atau mencuci pakaian tanya Ciasan yang merasa heran dan kasihan. Aku masak sendiri, bahan makanan diberi ibu, banyak sekali. Gadis itu lalu berjalan perlahan, diikuti oleh kedua orang pemuda itu. Dia memperlihatkan tumpukan bahan makanan di sebuah ruangan lain dan juga adanya sebuah sumber air. Ada beras, ada daging kering berikut bumbu-bumbunya. Cukup untuk dimakan berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi, kenapa engkau dikurung di sini? Siapa yang akan membunuhmu kalau kau keluar? Entahlah, ibu hanya bilang bahwa aku tidak boleh bertemu dengan laki-laki. Apabila ada laki-laki masuk ke sini, aku harus membunuhnya. Akan tetapi aku tidak suka membunuh, dan aku sekarang merasa girang sekali dapat bertemu dan bercakap-cakap denganmu. Gadis itu memandang wajah Ciasan dengan macu bersinar-sinar. Aku girang tadi tidak sampai membunuhmu. Hem, jangan dikira mudah membunuh dia atau aku, nona, kata Cik Heng. Aku tentu dapat kalau aku mau gadis itu berkata. Kebutanku ini lihai sekali, bahkan ibu sendiri bilang kebutanku akan sulit dilawan olehnya. Lihat gadis itu menggerakkan kebutannya. Tar-tar. Ujung batu pada langit-langit ruangan itu terkena sambaran ujung kebutan, lantas hancur menjadi debu. Diam-diam dua orang pemuda itu kaget dan kagum sekali. Gadis ini tidak main-main karena ilmu memergunakan kebutan itu lihai dan berbahaya sekali. Siapa yang mengajarmu memainkan kebutan selia itu Ciasan bertanya. Apabila ibu gadis itu sendiri yang katanya mengajarnya silat sampai menyatakan tidak sanggup menandingi kebutan itu, berarti tentu bukan ibu gadis itu yang membimbingnya dalam ilmu menggunakan kebutan itu. Guruku dalam ilmu kebutan adalah dia gadis itu menudin ke arah kerangka manusia berpakaian tosu itu. Dua orang pemuda itu terkejut, dan kini mereka semua kembali menghampiri kerangka yang masih duduk bersilah. Sekarang mereka berdua bisa membayangkan betapa lihainya orang ini dahulu ketika masih hidup. Jelas bahwa orang itu mati dalam keadaan sedang bersemedi. Dan hebatnya, biarpun seluruh kulit serta dagingnya sudah habis dimakan waktu dan hanya tinggal kerangkanya saja, akan tetapi kerangka itu tetap dalam keadaan duduk bersilah dan tidak runtuh. Siapakah lo Chiampo ini? Tanya Chi Heng dengan hati kagum. Dia adalah kakek guruku, dia adalah guru terakhir dari ibu dan ayahku, jawab gadis itu tanpa ragu-ragu dan dengan suara mengandung kebanggaan. Agaknya gadis itu merasa bangga sekali kepada kerangka itu yang di samping menjadi kakek gurunya, juga menjadi temannya hidup di dalam goa bawah tanah ini. Akan tetapi dia, mana bisa mengajarmu? Dia sudah mati lama sekali, kata Chiasan. Darah itu tertawa dan wajahnya yang agak pucat itu tampak manis bukan main. Sepasang matanya memandang wajah Chiasan dan berseri-seri. Agaknya ia dapat mendengar atau merasakan betapa di dalam suara pemuda itu terkandung perasaan ibu dan kagum dan hal ini amat menyenangkan hatinya. Tentu saja tidak secara langsung. Dia sudah menjadi kerangka ketika aku dibawa ke sini untuk pertama kalinya. Akan tetapi atas petunjuk ibuku, aku mempelajari catatan-catatan dan gambar-gambar yang terukir di atas batu yang berada di belakangnya. Kata ibu, ilmu itu merupakan ilmu rahasia yang selamanya belum pernah diajarkan kepada siapapun, juga tidak kepada ibu, sehingga kini menjadi milikku sendiri. Dua orang pemuda itu sekarang dapat menduga bahwa gadis ini bukan orang jahat, dan agaknya tidak ada hubungannya dengan Raja Iblis, Ratu Iblis, maupun Siang Hwa. Akan tetapi Cikeng masih belum puas. Apakah engkau mengenal seorang perempuan bernama Siang Hwa? Tidak tanyanya sambil memandang wajah darah remaja itu. Yang ditanya kemudian mengerutkan alisnya seperti orang mengingat-ingat, lalu menggelengkan kepala. Tentu engkau mengenal Raja Iblis atau Ratu Iblis Cikeng menyambung tiba-tiba dan pandang matanya penuh selidik mengamati wajah cantik manis itu. Akan tetapi gadis itu kelihatan geli dan menggeleng kepalanya lagi. Kau kira aku ini siapakah mengenal segala Iblis? Aku hanya mengenal Iblis dan setan dalam dongeng-dongeng ibuku atau cerita-cerita dalam buku-buku yang ditinggalkan ibu untukku. Ciasan dan Cikeng saling pandang, kini merasa yakin bahwa gadis ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Iblis itu. Siapakah nama ibumu dan ayahmu? Nona Ciasan bertanya, sikapnya halus dan sopan walaupun dia dapat menduga bahwa gadis ini sejak kecil tidak pernah bergaul dengan manusia lain. Gadis itu memandang Ciasan dan seperti tadi, wajahnya berseri dan jelas nampak dari pandang matanya bahwa dia suka dan kagum kepada pemuda itu. Lalu dia menggeleng kepala. Aku tidak tahu, aku tidak pernah berjumpa dengan ayah, dan ibuku tidak pernah memberitahukan nama. Tapi aku, aku benci ayah. Ciasan mengerutkan alisnya. Seorang gadis yang begini manis dan yang keadaannya amat aneh, menarik perhatian dan rasa ibanya, tidak layak kalau mengeluarkan kata-kata keji seperti itu, kata-kata yang hanya patut keluar dari mulut seorang anak durhaka. Nona, tidak baik membenci ayah sendiri, dia menegur. Mendengar nada suara teguran ini, dan melihat betapa pandang matu Ciasan demikian marah dan tidak senang, tiba-tiba saja gadis itu menutupi muka dengan kedua tangan dan menangis. Tentu saja Ciasan dan Ciheng menjadi heran dan tidak tahu harus berbuat apa. Ciasan yang merasa bersalah telah menegur orang padahal urusan pribadi Nona itu sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan dia, segera maju dan berkata dengan suara menyesal. Maafkan aku, Nona. Bukan maksudku untuk menegurmu dan menyinggung hatimu, tetapi aku tadi hanya merasa heran bagaimana seorang gadis seperti engkau ini bisa membenci ayah sendiri. Mengapa engkau membencinya? Kalau sampai engkau membencinya, tentu dia seorang ayah yang tidak baik. Gadis itu menurunkan dua tangannya dan sejenak Ciasan terpesona. Setelah menangis, ada warna merah pada kedua pipi gadis itu dan kini dia nampak cantik manis sekali, amat menarik hati. Gadis itu mengusap air matu dari kedua pipinya dengan ujung lengan baju, kemudian memandang Ciasan. Dia, dia mau membunuhku. Apa tanda seru Ciasan benar-benar terkejut mendengar ini. Kenapa? Aku tidak tahu. Aku tak pernah bertemu dengan dia, akan tetapi ibu selalu menekanku. Kepada ku bahwa aku tidak boleh bertemu dengan orang lain, terutama dengan lelaki dan lebih-lebih lagi dengan ayahku karena ayahku pasti akan membunuhku apabila bertemu denganku. Karena itulah maka aku dikurung di sini. Hati Ciasan tertarik sekali. Ayah dan ibu gadis ini sungguh merupakan manusia-manusia aneh. Ibu gadis ini barangkali gila, ataukah ayahnya yang gila? Ataukah gadis ini sendiri yang miring otaknya? Engkau tidak tahu siapa nama ayahmu atau ibumu. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dan namamu sendiri? Siapakah namamu? Ibu memanggil aku Wicu. Shimu. Apa itu Shih? Nama keluargamu? Siapakah nama keluarga ayahmu? Aku tidak tahu, tahuku hanya bahwa ibu memanggil aku Wicu dan kata ibu sekarang usiaku sudah hampir 18 tahun. Sementara itu, Cik Kang kelihatan tidak sabar melihat betapa Ciasan asik bicara dengan gadis ini. Dia tahu bahwa Ciasan hanya tertarik oleh riwayat gadis yang sangat aneh itu, akan tetapi baginya, hal itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Sudahlah, mari kita cepat keluar dari sini. Nona, tunjukkanlah jalan keluar dari tempat ini untuk kami, katanya. Baru Ciasan teringat bahwa mereka sedang terkurung di dalam goa bawah tanah. Maka dia pun mengangguk kepada gadis bernama Huicu itu sambil berkata, Benar, kami perlu cepat keluar dari sini, adik Huicu. Tolonglah kami keluar dari sini. Huicu kelihatan girang sekali dipanggil adik oleh Ciasan. Dia tersenyum dan nampaklah giginya berderet putih. Agaknya ibu gadis ini tidak lupa untuk memberi pelajaran care-care merawat dan membersihkan diri kepada gadis yang hidupnya terkurung dalam goa bawah tanah ini. Kau, siapakah namamu tiba-tiba dia bertanya kepada Ciasan. Namaku Ciasan dan dia bernama Siang Kuan Cikeng. Nah, adik Huicu, tunjukkanlah jalan keluar itu. Ciasan. Ciasan, kakak San, kenapa engkau mau keluar? Kenapa tidak tinggal saja di sini menemani aku? Keharuan menyelinap dalam hati Ciasan. Sungguh patut dikasihani anak ini, pikirnya. Tidak mungkin, si Omoy, adik kecil, tak mungkin aku tinggal di sini. Aku harus keluar dari sini. Masih banyak urusan yang harus ku selesaikan. Nah, tunjukkanlah jalan keluar bagi kami. Gadis itu menggigit bibir, agaknya terjadi pertentangan di dalam hatinya, akan tetapi dia mengangguk lalu melangkah menuju ke lorong samping, diikuti oleh Ciasan dan Cikeng dari belakang. Akhirnya gadis itu berhenti di depan sebuah pintu yang terbuat dari besi dan dicat warna hitam. Hanya dari sini sajalah jalan keluarnya, dan ini merupakan rahasia. Jika bukan untukmu, Sanko, aku tidak akan suka membuka rahasia ini. Kalau sampai diketahui ibu, tentu aku akan mendapat kemarahan besar sekali. Berkata demikian, darah itu meraba dinding batu dekat pintu lantas terdengar suara berderit ketika pintu besi itu bergerak masuk ke dalam dinding. Seketika Ciasan dan Cikeng memicinkan matu dan melindungi matu dengan tangan karena mereka menjadi silau ketika tiba-tiba berbareng dengan terbukanya daun pintu itu, nampak sinar matahari yang amat terang dari balik pintu. Mereka melewati ambang pintu dan berdiri di dalam cahaya matahari. Disinilah aku setiap pagi berjemur diri seperti yang diajarkan ibu. Kalau pintu ini terbuka, maka penutup sumur ini di bagian atas terbuka pula. Kalau pintu tertutup, penutup di atas itu pun turut tertutup sehingga tempat ini tidak pernah dapat diketahui orang dari atas, kata Hwi Chu. Dua orang pemuda itu memandang ke atas. Tempat itu merupakan dasar sebuah sumur yang sangat dalam, agaknya tidak kurang dari seratus kaki dalamnya. Adik Hwi Chu, kata Ciasan memancing. Apakah engkau pernah keluar dari lubang ini? Gadis itu mengangguk. Beberapa kali aku keluar, biasanya pada waktu malam saja kalau suasana sepi karena aku takut, kalau sampai ketahuan orang yang akan membunuhku. Aku juga pernah beberapa kali keluar pada siang hari bersama ibu, akan tetapi tidak lama dan sebelum bertemu orang lain aku sudah harus masuk lagi. Dan bagaimana caranya engkau keluar dari sini? Hwi Chu memandang ke atas, lalu nampak kaget. Aih, kenapa aku tidak ingat? Aku bisa naik dengan mudah, akan tetapi engkau, Sanko, kalian, mana bisa memanjak naik? Kenapa tidak bisa Cik Kang berkata? Dan pemuda ini sudah cepat mengerahkan Sinkang dan menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk memanjat naik. Dengan menggunakan dua tangan mencengkeram dinding sumur itu, dia dapat terus merayap naik seperti seekor cecap. Hwi Chu memandang dengan metel, terbelalat. Wah, dia lebih pandai daripada aku lalu dia membalikan tubuhnya menghadapi Chia San. Sanko, jangan kau pergi. Mana bisa? Tak mungkin aku tinggal terus di sini, adik Hwi Chu. Sanko, jangan tinggalkan aku, Sanko. Maukah engkau menemani aku barang beberapa hari saja? Aku amat kesepian, Sanko, hampir tak tertahankan lagi, dan begitu bertemu denganmu, aku ingin lebih lama berkenalan denganmu, bercakap-cakap denganmu. Chia San memandang dengan hati terharu. Darah ini masih seperti kanak-kanak saja, polos dan bersih, dan menderita. Adik Hwi Chu, tidak mungkin aku tinggal di sini. Engkau saja yang minta kepada ibumu, kalau betul dia mencintamu, supaya engkau dibawa keluar dari tempat ini. Kulihat kepandaianmu hebat, kiranya engkau akan dapat pergi jauh dari orang yang hendak membunuhmu itu dan andai kata bertemu dengan aku, aku tentu akan siap melindungimu dari ancaman orang yang hendak membunuhmu. Tiba-tiba saja Hwi Chu memegang kedua tangan pemuda itu, dengan kedua macu basah dan memandang wajah Chia San. Benarkah, Koko? Benarkah bahwa engkau akan suka melindungi aku? Menurut ibu, ayahku itu memiliki kepandaian tinggi, sulit dikalahkan oleh siapapun juga. Tentu, si Omoy, tentu aku akan melindungimu. Nah, sekarang selamat tinggal. Lihat, kawanku sudah hampir sampai di atas. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar Chiheng mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya melayang turun ke bawah. Chia San terkejut bukan main dan cepat dis menyambut tubuh kawannya itu dengan sepasang lenganya. Untung Chiheng masih sempat mengerahkan ginkangnya sehingga dibantu oleh Chia San, dia dapat sampai di dasar sumur itu dengan selamat. Ibu tiba-tiba Huichu berseru nyaring dan tubuhnya melesat ke atas. Chia San kagum sekali melihat kehebatan ginkang gadis itu. Sebentar saja tubuhnya telah merayap naik dengan cepat sekali. Dari bawah, dia melihat bayangan orang di atas dan maklumlah dia bahwa yang berada di atas itu adalah ibu Huichu. Dia menyerangku dengan angin tukulan dasyat kata Chiheng dengan marah. Mari kita susul Huichu Chia San berkata. Dengan cerdik dia hendak mempergunakan Huichu sebagai pelindung atau perisai. Kalau mereka merayap di bawah Huichu, tentu ibu gadis itu tidak dapat menyerang mereka dan ibu itu kiranya tidak akan mau mencelakai anak sendiri. Chiheng mengerti apa maksud kawannya, maka dia pun cepat merayap kembali bersama Chia San mengejar Huichu yang sudah merayap lebih dulu. Benar saja, nenek yang berada di luar sumur itu menjenguk ke bawah dan mengeluarkan teriakan-teriakan yang tidak jelas, agaknya menyuruh putrinya itu supaya turun kembali. Akan tetapi Huichu tak peduli dan terus merayap naik. Ketika gadis itu akhirnya meloncat keluar sumur, ibunya hendak menyerang Chia San dan Chiheng yang masih belum tiba di atas. Ibu, jangan Huichu berseru lantas menubruk ibunya, memeluk pinggang ibunya untuk menahan ibunya yang hendak mendekati sumur. Lepaskan aku, biarku bunuh mereka nenek itu berseru dan meronta-ronta. Akan tetapi Huichu tetap tak mau melepaskan rangkulannya dari pinggang ibunya hingga kedua orang ini bersitegang. Keributan itu memberi cukup waktu bagi Chia San serta Chiheng untuk berloncatan keluar dari sumur dan sekarang mereka berdiri terbelalak. Kiranya nenek yang kini berusaha melepaskan rangkulan Huichu adalah seorang nenek berambut dan berpakaian putih, dan mereka berdua segera mengenalnya sebagai hatu iblis. Nenek itu pun kini mengenal Chiheng dan Chia San. Sejenak matanya yang kehijauan itu terbelalak, seolah-olah tak percaya pada pandang matanya sendiri dan dia nampak kaget seperti melihat orang-orang yang sudah mati hidup kembali. Akan tetapi otaknya yang amat jardik itu segera dapat membuat perhitungan dan dia pun menjadi kagum bukan main. Dia dapat menduga bahwa tentu dua orang muda itu berhasil menjebol lantai kamar jebakan yang dialiri air dari atas itu. Dua orang pemuda ini, yang menjadi musuh besar keluarganya, telah mengetahui rahasianya, rahasia putrinya. Gadis itu, Tuan Huichu, adalah putri ratu iblis yang ketika lahir dahulu ditukar dengan bayi seorang penghuni dusun. Putri inilah yang diselamatkan itu dengan mengorbankan nyawa bayi putri penghuni dusun yang sama sekali tidak berdosa. Ratu iblis membunuh seorang bayi untuk menyelamatkan putrinya dari ancaman suaminya. Kemudian, sesudah anak itu berusia lima enam tahun, dia menculiknya dari suami istri penghuni dusun itu lantas mengurung anak yang diberi nama Huichu, Tuan Huichu itu, ke dalam goa bawah tanah yang merupakan tempat rahasia yang hanya diketahuinya sendiri. Raja iblis tentu saja tahu akan tempat ini, akan tetapi tempat ini merupakan kuburan atau tempat terakhir dari seorang hulunya dan menjadi tempat keramat, maka dia sendiri pun tidak pernah dan tidak mau menjenguk tempat itu. Sama sekali dia tidak mengira bahwa istrinya mempunyai rahasia, bahwa tempat itu menjadi tempat persembunyian putrinya sendiri. Ratu iblis merahasiakan segalanya dan bersikap hati-hati sekali. Bahkan dia tidak pernah memperkenalkan namanya sendiri atau nama suaminya kepada Huichu, serta menakut-nakuti gadis itu supaya membunuh setiap orang yang berani masuk, juga memberi tahu bahwa ayah gadis itu tentu akan membunuhnya kalau sampai melihatnya. Hal ini membuat Huichu ketakutan dan dia mentaati pesan ibunya, sampai belasan tahun lamanya dia menjadi penghuni goa bawah tanah itu sehingga akhirnya, tanpa tersangka-sangka, nasib mempertemukan dia dengan Ciasan dan Cikeng. Ketika Ratu Iblis mengenal dua orang pemuda itu, selain amat terkejut dan heran, dia juga marah dan khawatir sekali. Dua orang muda ini harus dibunuhnya, kalau tidak, rahasianya tidak akan dapat dipertahankannya lagi dan suaminya tentu akan marah jika tahu bahwa dia mempunyai seorang puteri yang disembunyikan hingga belasan tahun lamanya. Entah apa yang akan diperbuat suaminya terhadap dirinya dan terhadap Huichu, dia tak mampu membayangkan. Lepaskan, aku harus bunuh mereka. Tiba-tiba dia menggerakkan tubuhnya dengan kuat hingga Huichu terpelanting jauh. Melihat puterinya terpelanting jatuh, Ratu Iblis tidak jadi menyerang dua orang pemuda itu melainkan mendekati puterinya, lalu merangkulnya dan bertanya dengan suara penuh kasih sayang, Anakku, engkau tidak terluka. Diam-diam dua orang pemuda yang memperhatikan gerak-gerik Ratu Iblis merasa heran. Kini lenyaplah sifat liar serta ganas dari nenek itu, terganti sifat yang menimbulkan rasa haru, karena sikapnya ketika merangkul dan mengelus rambut Huichu, dan juga suaranya menggetarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu, jangan bunuh mereka, jangan serang Sankoko. Nenek itu melepaskan rangkulannya dan mengerutkan alianya. Sankoko. Siapa itu? Seorang dari mereka, mereka tidak sengaja memasuki goa bawah tanah, ibu, jangan serang mereka, mereka itu orang-orang yang amat baik. Setan. Mereka adalah musuh-musuh kita, jika tidak dibunuh hanya akan mendatangkan bencana di kemudian hari dan tiba-tiba saja sikap nenek itu berubah lagi dan tubuhnya melesat ke depan, kedua tangannya sudah mendorong ke arah Ciasan dan Cikeng. Akan tetapi kini dua orang pemuda itu sudah siap menghadapi serangan lawan. Mereka berdua tahu bahwa nenek itu lihai bukan kepalang. Serangannya tadi saja mengeluarkan hawa yang amat kuat dan panas dan sebelum tangan itu menyentuh mereka, sudah ada angin pukulan dasyat yang menyerang. Mereka cepat mengelak lantas balas menyerang sambil mengerahkan tenaga mereka. Ratu Iblis menggereng marah melihat betapa semua tamparannya mampu dielakkan oleh dua orang lawan itu, bahkan kini mereka membalas dengan pukulan-pukulan yang keras. Dia masih memandang rendah mereka, kemudian menggunakan kedua lengannya untuk menangkis, dengan maksud tangkisan itu akan dilanjutkan dengan sebuah cengkeraman untuk menangkap lengan mereka. Duk! Duk! Nenek itu kembali mengeluarkan suara geraman aneh ketika dia merasa betapa benturan lengan itu telah membuat tubuhnya tergetar hebat. Jangankan merubah tangkisan menjadi cengkeraman, bahkan dia terhuyung ke belakang oleh benturan-benturan itu. Sedangkan Kiasan dan Cikeng juga terhuyung ke belakang karena nenek itu memang mempunyai tenaga kuat yang aneh sekali. Mulailah nenek itu memandang mereka dengan match lain, tidak lagi berani memandang rendah. Dan dia pun mulai mengerti bahwa dua orang pemuda itu memang memiliki ilmu kepandayan hebat. Tadinya memang siang HWA melaporkan bahwa mereka itu lihai, akan tetapi dia masih belum percaya. Sekarang barulah dia tahu bahwa memang tingkat kepandayan mereka ini lebih lihai daripada tingkat siang HWA. Pantas saja muridnya itu terpaksa menggunakan siasat untuk menjebak mereka. Karena tidak memandang rendah lagi, nenek itu menggerakkan tangan kanannya hingga nampaklah cahaya berkilat ketika dia tahu-tahu sudah mencabut pedangnya. Dicabutnya pedang ini membuktikan bahwa Ratu Iblis benar-benar tidak memandang rendah lawan. Jarang dia mempergunakan pedangnya ketika bertanding karena jarang pula ada orang mampu menandinginya walaupun dia tidak mencabut pedang. Cik Kang maklum akan kelihayan lawan, maka dia pun cepat mematahkan sebuah cabang tohon yang sebesar lengannya dan panjangnya satu tombak. Untuk menghadapi pedang seorang datuk sesat seperti nenek itu dia harus berhati-hati. Ciasan juga berhati-hati dan untung bahwa suling yang terselit di pinggangnya, di balik bajunya, masih ada, maka ia pun mencabut sulingnya itu. Benda ini telah menjadi senjata yang ampuh semenjak dia didigembleng oleh Godi Sanjin. Bukan hanya suling ini saja, bahkan kini dia pandai mempergunakan ujung lengan baju atau benda apa saja sebagai senjata. Dengan cerdiknya, kedua orang pemuda itu segera berpencar, menghadapi nenek itu dari kanan dan kiri. Mereka bersikap hati-hati dan hanya menanti dengan waspada, tidak mau menyerang lebih dulu. Sejenak tiga orang itu berdiri tegak seperti patung, hanya matu nenek itu yang melirik ke kanan-kiri untuk mengikuti gerakan dua orang lawannya. Pedang di tangan kanannya itu diangkat tinggi-tinggi dan melintang di atas kepala, sedangkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka diletakkan di depan dada, rambutnya yang putih panjang itu tergantung di depan. Ibu, jangan serang mereka. Sanko, jangan berkelahi dengan ibuku. Akan tetapi nenek itu tentu saja tak mempedulikan teriakan putrinya, malah membentak marah, diam kau. Siaomoy, aku hanya membelah diri Chia San menjawab. Akan tetapi begitu dia bicara, nenek itu sudah menggerakkan pedangnya menyerang dengan sangat hebatnya. Pedang itu menyambar dari atas seperti halilintar dan mengeluarkan hawa dingin. Chia San cepat mengelak. Pedang menyambar lewat tetapi cepat membalik dan meluncur turun, jika tadi membacok kini berbalik menusuk. Demikian cepatnya datangnya serangan lanjutan itu sehingga Chia San terpaksa harus mengangkat sulinya menangkis. Trak, kembali keduanya mendapat kenyataan bahwa lawan memang memiliki tenaga Sinkang yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Pada saat itu, Chit Kang sudah menyerang dengan tongkatnya yang dibuat secara darurat, yaitu kayu cabang pohon tadi. Serangannya sangat hebat, sampai mengeluarkan angin dan suara bersuitan. Tongkat itu menyambar ke arah kepala Ratu Iblis yang ketika itu sedang menyerang Chia San. Ratu Iblis itu sungguh lihai bukan main. Menghadapi serangan tongkat yang datang dari samping agak belakang ini, ia bersikap tenang saja kepalanya digerakkan mengelak dan tiba-tiba saja gumpalan rambut putihnya menyambar lantas menangkis betang kayu itu. Hebatnya, kini gumpalan rambut itu tiba-tiba saja berubah menjadi kaku dan keras seperti besi. Tak! Tongkat di tangan Chit Kang tertangkis dan mendadak tangan kiri nenek itu mendorong ke depan dan serangkum hawa panas yang sangat hebat menyambar dada Chit Kang sebagai balasan serangannya. Lah Chit Kang berseru kaget dan tertaksa dia meloncat jauh ke belakang karena serangan itu sungguh amat berbahaya. Dua orang muda itu kini bersikap hati-hati sekali. Mereka semakin tahu betapa hebatnya lawan mereka yang memiliki tiga macam senjata ampuh itu, yaitu pedannya, rambutnya, dan tangan kirinya. Belum lagi diperhitungkan kedua kakinya kalau mengirim tendangan karena mereka melihat betapa sepatu nenek itu berlapis baja. Terima kasih telah menonton!